Intro Grab melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seribu karyawan Angka ini setara dengan 11% dari total karyawan perusahaan Ini adalah jumlah terbesar sejak pandemi COVID-19 Pengumuman PHK Masal Grab disampaikan langsung oleh CEO Grab, Antoni Tan, melalui surat kepada karyawan Menurut dia, kebijakan PHK ditempuh guna mengelola biaya dan memastikan layanan perusahaan lebih terjangkau dalam jangka panjang Dalam suratnya, Antoni Tan juga menegaskan bahwa alasan PHK Masal Grab ini bukan merupakan jalan pintas sebagai perusahaan untuk meraih keuntungan Melainkan wujud reorganisasi demi adaptasi dengan lingkungan bisnis saat ini Hal ini dilakukan untuk memperkuat operasional perusahaan Sehingga diharapkan bisa menguntungkan dan memberikan dampak positif jangka panjang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!